oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas bro video kali ini kita mau membahas beberapa kebiasaan yang biasa kita lakukan dan ternyata kebiasaan itu tidak bagus, abahkan berpengaruh buruk pada pikat kita, oke kita simak videonya oke mas bro, ada beberapa hal yang biasa kita lakukan dan ternyata kurang bagus pada burung kita ya yang pertama adalah memberi makanan terlalu banyak mas bro kalau memberi makan pada burung itu, saya pakai pur warna merah jadi kalau beri makanan burung itu mas bro jangan terlalu penuh ya, sedikit saja, kira-kira sepertiganya ya jadi kalau sepertiganya kita kasihkan insyaallah nanti sore dia sudah habis mas bro, kadang-kadang seperti itu daripada kebiasaan kita itu kita penuhkan ternyata saat kita penuhkan itu mas bro dalam jangka 3 atau 4 hari purnya itu basi mas bro ya nanti kita bedakan kalau pur yang lama dan yang baru itu kalau yang lama burung itu kurang terlalu selera untuk makan kalau kita ganti dengan yang baru yang seperti ini yang kita buka kemudian kita masukkan biasanya burung langsung makan itu menandakan bahwa dia itu selera dengan pur yang baru ya jadi itu mas bro ya kebiasaan kita jadi kita ini terlalu banyak kasih makan dan ternyata pur itu bisa basi ya nah itu yang pertama mas bro ya yang kedua kebiasaan kita yang biasa kita lakukan ternyata kurang bagus pada pikat yaitu adalah saat kita menaruh pikat di tempat yang terang saat malam hari mas bro ya jadi kalau malam hari kita taruh di dekat lampu ini kan ada lampu ya kita tangkringkan kita gantung ternyata burung kita tuh malam-malam biasanya aktif masih bersuara dan dia masih beraktifitas ternyata saya perhatikan saya punya dua pikat yang saya tes benar-benar ini mas bro ya saya tes beneran ternyata ada perbedaannya satu pikat yang saya taruh di dekat lampu saat malam dan dia itu masih aktivitas dan masih sering bersuara gacor ya dan yang satu saya masukkan di dalam kota ternyata saat kita mikat di lokasi kita mikat itu stamina burung yang kita masukkan di dalam kota dengan burung yang kita tangkringkan dekat lampu itu beda mas bro ya jadi yang kita masukkan di dalam kotak itu memang terjamin kesehatannya ya begitu kita pasang dia langsung gacor kita pindah lagi dia tetap gacor kita pindah lagi dan biasanya stamina nya stabil mas bro beda dengan burung yang kita dekatkan di tempat yang terang biasanya saat pertama kita pasang dia gacor kemudian kita pindah dia agak menurun kemudian terus menurun menurun dan terakhir biasanya 4 kali sampai 5 kali pindah dia itu biasanya sudah banyak diamnya daripada gacornya mas bro ya jadi itu yang kedua dan yang ketiga kita ini tanpa sadar biasanya seperti saya nih ya yang saya lakukan ya itu saya punya bahan ada muda hutan kemudian ada tua juga yang sudah tua dan poin cengkram itu saya pelihara dan ternyata saat kita meletakkan burung muda di dekat burung tua atau burung baru burung bahan dengan pikat itu adalah itu merupakan kesalahan dan termasuknya kurang bagus mas bro ya kenapa karena ternyata burung bahan itu burung bahan dan burung muda saat kita tangkringkan tidak berjauhan dengan pikat yang pikat memang sudah gacor suaranya plong ternyata sulit sekali untuk dia jadi gacor dan ternyata dia mau buka suara saja susah mas bro ya jadi dia kalah mental nah jadi menurut saya lebih bagusnya saat kita memelihara burung bahan itu kita jauhkan saja dari pikat yang sudah gacor seperti pikat kita ya jadi kita letakkan kurang lebih 20 meter atau lebih ya jadi kalau rumah kita sempit jadi kalau rumah kita sempit kalau malam itu kita masukkan ke dalam kotak kalau siang kita jemur dan kita jemur agak jauh mas bro ya walaupun dekat tapi jangan terlalu dekat mas bro ya jadi kalau yang saya masuk dekat itu dia saling lihat kemudian jaraknya kurang lebih 3 meter sampai 5 meter itu masih terlalu dekat mas bro ya kalau sudah lebih dari 5 meter dan dia tidak saling lihat itu sudah menurut saya tidak apa-apa mas bro ya jadi itu yang ketiga kita biasa meletakkan burung bahan atau burung muda di dekat pikat jadi burung muda itu akan sulit untuk buka suara dan sulit sekali untuk naik mentalnya otomatis kalau kita mau cetak pikat prosesnya akan lama mas bro ya oke itu yang ketiga dan yang terakhir adalah minuman mas bro ya minuman walaupun minumannya itu sepele sekali ada beberapa teman itu yang memberikan minuman itu dengan air yang mateng ya jadi kalau mau kasih minum dia kasih minum air yang mateng ternyata kalau menurut saya walaupun air mentah gak apa-apa karena di alam liar burung itu ya minumnya ya seadanya saja ya jadi walaupun air mentah itu tidak akan berpengaruh banyak pada pikat tetapi kebiasaan kita nih kita kasih minum sebanyak dan kemudian kita akan mengganti atau kita akan memberinya yang baru itu saat dia sudah mau habis ternyata lebih bagusnya itu mas bro sehari itu dua kali kita ganti jadi pagi-pagi kita kasih air kita bersihkan dulu kemudian kita kasih air yang masih segar kemudian saat tengah hari itu kita ganti lagi ya kita bersihkan lagi dan kita kasih air yang baru nah kalau saya itu mas bro dua kali sehari saya ganti ya jadi itu kesalahan-kesalahan atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan dan ternyata kurang bagus untuk pikat kita ya nah mas bro ini saya beri video saat saya jemur pikat dan pikatnya saya jauhkan dari satu dan yang lainnya ya oke mas bro ini saya jemur pikatnya di pagi hari ini masih pukul 6 pagi mas bro ya ini masih suasananya masih matahari belum naik ini mas bro ya jadi ini namanya pengembunan mas bro ya jadi ini kita lakukan dan nanti naik matahari biasanya dia gacor nah disana ada BL tuh sudah manggil-manggil ya ini kelebihannya kalau kita lepas BL di dekat rumah kita saat kita nikah dapat dan kemudian kita lepas dekat rumah kita maka nanti ada beberapa ekor yang berkeliaran di dekat rumah saya nah ini saya taruh disini satu ya nah ini disini satu dan di tempat yang sebelumnya satu ya nah ini di atas pohon saya masukin ini dalam kandang karena dia lagi ganti bulu ya si lakso ini ya nah di atas pohon seperti ini nanti kalau mataharinya naik ini pas banget dia berjemur disini ya nah sebelahnya ada burung tekukur juga nah ini ada satu lagi ini jaraknya dari yang pertama kurang lebih 10 meter sampai 15 meter ya ini kalau mataharinya naik nanti dia juga akan kena sinar matahari secara langsung ya nah ini satu mas bro ya nah ini yang terakhir ya karena saya punya lima ini ya ini nih yang terakhir saya jarakin dengan yang tadi ini kurang lebih 5 meter karena tidak boleh terlalu jauh nah biasanya nanti ada BL di atas sini ya nah ini di atas pohon disini juga ada ini pohon beringin ya biasanya nangkering disini dia ya nah ini kondisinya seperti ini saya jemur dan saya pisah-pisah dan tidak saya dekatkan ya biarkan saja mereka saling saut ya oke nah ini ini satu ya ini satu ya satu yang saya jemur disini kemudian saya jarakin kurang lebih 5 meter nah itu ada satu lagi ya jaraknya kurang lebih 5 meter dan dihalang oleh bunga ya nah ini ada lagi jaraknya kurang lebih 15 sampai 20 meter itu di atas dekat mobil itu di tangkeringan ya di dalam kandang maksud saya nah itu di atas sana satu ya itu nah ya itu satu jaraknya juga jauh kemudian nah itu satu ya di ujung sana itu ada satu ya yang di ujung yang pertama di video tadi jaraknya juga cukup jauh oke mas bro mungkin sampai disitu dulu apa yang bisa saya sampaikan mungkin ada beberapa yang bertanya kenapa mas bro gak ada video mikat lagi ya karena sekarang nih cuacanya buruk mas bro jadi aktivitas saya itu kalau pagi saya karena saya ini petani jadi pagi-pagi itu saya ke kebun kemudian tengah harinya istirahat kemudian sore-sore itu biasanya mikat mas bro bikin konten ya ternyata sekarang ini lagi musim hujan mas bro jadi kalau sudah lewat tengah hari itu kalau di tempat saya ini hujan jadi buat konten untuk mikat tuh susah sekali mas bro ya jadi itu kendalanya mas bro yang bertanya-tanya ya oke terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini